Agak sedikit gangguan pencernaan, tapi saya siap untuk melaksanakan. Bisa ya. Baik, hari ini sedianya adalah membacakan pembelaan dari saudara dan dari penasihat hukum saudara. Saudara penasihat hukum, mau bagaimana? Ijen ya, sebelum pembacaan Kledui, seperti kemarin kami ingin mengajukan bukti tambahan. Oke. Membutuhkan layar monitor? Tidak. Baik, silahkan saudara penuntut umum untuk maju ke depan untuk memperlihat, ngecek surat alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Silahkan. Izin yang mulia, kami jelaskan secara lisan juga 12 bukti tambahan yang kami ajukan hari ini. Tapi silahkan diserahkan terlebih dahulu. selamat menikmati. Terima kasih. Nomornya langsung di kanan. Sudah, sudah semua ya. Baik, silahkan diajukan lewat sebelah. Baik, silahkan penasihat hukum, ada yang mau disampaikan. Terima kasih, terima kasih yang mulia. Sebelumnya, sebelum kami menyampaikan daftar bukti tambahan dan proses lebih lanjut. Izin majelis, karena sudah diserahkan majelis, mungkin tidak perlu dijelaskan, diserahkan saja majelis. Kita melihat dulu apa yang mau dijelaskan. Silahkan. Terima kasih, terima kasih yang mulia. Sebelum kami menjelaskan secara singkat saja daftar bukti tambahan ini, tadi sama-sama kita dengar ketika yang mulia mulai membuka sidang dan persidangan berjalan, ada suara-suara yang kami imbau untuk bisa menghormati kewibawaan persidangan ini. Jangan sampai nanti pada saat pleidoy dibacakan, ada peserta sidang yang kemudian mengganggu kewibawaan persidangan ini. Mohon arahan dan ketegasan dari yang mulia. Baik, bagi para pengunjung di ruang sidang ini, sekali lagi tidak ada suara. Apabila ada suara yang dianggap mengganggu oleh majelis hakim, kami akan perintahkan keamanan untuk mengeluarkan para pengunjung dari ruang sidang. Terima kasih, yang mulia. Kami mengajukan bukti tambahan, ada 12 bukti tambahan lagi. Sebelumnya sudah diajukan 35 bukti tambahan, jadi bukti tambahan yang diajukan saat ini adalah bukti B36 sampai dengan bukti B47. Mohon izin kami jelaskan secara sederhana. Singkat saja. Singkat saja yang mulia, pertama adalah bukti resep pemesanan PCR keluarga Terdakwa Ferdi Sambo dan Terdakwa Putri Candrawati di Smart Collab Kemang periode Desember 2021-Juli 2022. Jadi bukti ini akan menjelaskan bahwa pemesanan PCR itu... ...dan WhatsApp saksi Arianto dengan petugas PCR terkait dengan pemesanan tersebut. Bukti yang ketiga adalah foto aktivitas almarhum Nefriyansah Yusuf Tabarat ketika mendampingi Terdakwa Ferdi Sambo di kegiatan Rakernis di Bali 2021-Juli 2022. Saudara penasihat hukum melihat dari pembelaan saudara sangat banyak, jadi mempersingkat waktu. Apa yang saudara sampaikan ini sudah termaktub di sini dan kami akan membaca dan mempelajarinya, sekaligus mempertimbangkan. Mohon izin yang mulia, satu menit mungkin kami bisa bacakan. Yang keempat, kami juga mengajukan bukti keterangan pers yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Azazi Manusia tentang laporan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa kematian Brigadir Joshua di kediaman ex-Kadif Propampolri. Ada salah satu bagian terkait dengan dugaan kuat kekerasan seksual. Kemudian satu artikel di Kompas yang ditulis oleh Prof. Edi Omar Sharif, Guru Besar Hukum Pidana UGM dan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang berjudul Perintah Jabatan dan Penyertaan. Kemudian berita tentang Komnas HAM terkait dengan kekerasan seksual yang dialami Putri Candrawati. Dan kemudian ada resep pemesanan tiket pesawat keberangkatan Verdi Sambu 7 Juli 2022. Beberapa artikel media digital, kemudian satu bundel pendapat hukum ahli secara tertulis, yaitu ahli Dr. Mahrus Ali dan Prof. Elwi Daniel. Kemudian transkrip pesidangan penasihat hukum dan tanggapan terhadap keterangan saksi. Kemudian transkrip verbatim semua proses persidangan ini. Kemudian matrik komparisi keterangan saksi Richard Eliezer Budirang Lumiu di beberapa BAP yang berubah berulang kali. Jadi seluruh daftar bukti tambahan ini tadi seperti yang sama-sama kita lihat, itu halamannya lebih dari, mungkin lebih dari 2.000 halaman yang kami harap itu bisa dicermati lebih lanjut. Terima kasih yang mulia.